Pemirsa 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga kini belum dikembalikan pihak Polda Jawa Barat ke Lapas Cirebon. Mereka sebelumnya dibon atau dipinjam Polda Jawa Barat untuk keperluan penyidikan termasuk untuk pencarian DPO. Semoga sedepannya keadilan di Indonesia ini, di negara kita ini, di negara kita ini dapat diungkap keadilan dunia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya dibon atau dipinjam oleh Polda Jawa Barat dari Lapas Cirebon untuk penyelidikan dan penyidikan PG Setiawan hingga kini belum dikembalikan. Para terpidana hukuman seumur hidup itu dititipkan ke beberapa rutan di Bandung dan belum dikembalikan meskipun hasil sidang prapradilan memutuskan PG Setiawan bebas. Polda dengan gak kandung nanti akan kandung nasi ke Bali baru kita mendapatkan perintah untuk menerima. Di antaranya empat orang terpidana yang masih ditahan di rutan ke Bonwaru, kota Bandung pasca PG Setiawan dibebaskan adalah Rivaldi, Eka Sandi, Hadi, dan Suprianto. Sementara Jaya dan Eko berada di Lapas Celengkong dan Sudirman berada di Lapas Bancai. Ya, untuk empat narapidana yang diriman dari Cirebon itu masih di sini dengan kondisi Alhamdulillah sehat. Mereka juga sudah berbaur dengan warga binaan yang lainnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di rutan. Jadi ini kan para buasa hukumnya akan menunjukkan pekan ini, jadi ini dipasilitasinya seperti apa dari itu kan? Ya, untuk para pengacara selama ini kita fasilitasi ya untuk bisa bertemu. Nah ini sampai kapan Pak Arutat? Kalau sampai kapannya silahkan ditanya dengan pihak polisi ya, karena mereka yang menitipkan ke kita, nanti silahkan saja tanyakan ke pihak penyidik. Mereka berada di sini, anak kebetulan kebutuhan penyidikan atau kebetulan juga? Kemungkinan ya, keperluan penyidikan ya. Nanti kalau mungkin menurut saya kalau sudah rasanya sudah cukup, pasti akan dikembalikan ke Cirebon. Keempat narapidana dalam kondisi sehat dan sudah mulai berpaur dengan warga binaan lainnya. Namun belum diketahui sampai kapan keempat narapidana tersebut bakal berada di rutan ke Bonwaru. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One, mengembarkan.